Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa semuanya Dan setelah beberapa waktu lalu Kita berbincang-bincang dengan beberapa narasumber Di antaranya ada Direktur TVRI Kemudian juga dengan narasumber-narasumber yang lain Yang sempat kita undang di Rony Times Untuk edisi hari ini lah Hari ini spesial banget Karena kita akan berbincang-bincang Terkait dengan masalah yang mungkin Ya alhamdulillah kondisi kondusif saat ini ya Sampai sekarang ketika Narasumber kita yang satu ini Masuk dalam jajaran BNPT Dan siang hari ini hadir bersama kita Bapak Komjen Boy Rafli Amar Pak Boy, selamat siang Apa kabar? Selamat siang menjelang sore Beliau adalah kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nah Pak Boy, masalah terorisme ini kan jadi masalah dunia sebenarnya ya Yang terpenting adalah bagaimana cara memagari Indonesia Memagari negara kita ini agar teroris-teroris ini tidak masuk ke Republik Indonesia Pak Boy, saya ingin tahu nih jurus apa nih ketika Bapak masuk dalam jajaran tertinggi di BNPT untuk menangkal teroris-teroris yang masuk ke negeri kita nih Pak Boy, biar masyarakat juga tenang gitu Gimana nih Pak Boy, apa yang dilakukan? Silahkan Pak Baik, masalahnya jadi pengaruh ideologi terorisme ini boleh dikatakan merupakan suatu proses transformasi ideologi dari pihak-pihak tertentu termasuk mereka yang tidak berada di Indonesia Jadi ada proses penyampaian pesan kepada generasi muda Indonesia berkaitan dengan masalah konten-konten kopagada Konten-konten yang sempatnya bermuatan radikalisme intoleran Yang mengarah kepada perbuatan teror Nah ini tentu harus menjadi sebuah pemahaman Jadi kita harus terutama berkaitan dengan transformasi melalui sosial media Jangan sampai sosial media ini diisi dengan narasi-narasi propaganda dari kelompok jaringan teror dunia yang mencoba mempengaruhi pemikiran dari anak-anak muda kita Ini anak-anak muda kita atau milenial yang terlibat Yang terlibat yang tanpa sadar direkrut oleh kelompok-kelompok jaringan teror ini Mereka adalah yang tidak menyadari Ternyata dibawa Ternyata dibawa dalam suatu alam pikiran Seolah-olah sedang berjuang Jadi itu sesuatu alam narasi-narasi yang dibangun Yang mempengaruhi alaman generasi muda kita Oke Pak Boy Kita harus jujur juga ya Masuknya konten-konten dari luar negeri dan lain sebagainya ini masuk begitu deras Dan saat ini diakui atau tidak kaum milenial ini kan dia sudah tidak melihat televisi Republik Indonesia atau apapun Tapi mereka langsung melihat dari gadget Pak Boy Dari gadget mereka bisa dan tanpa infiltrasi ya tanpa filter ya Tanpa filter seperti itu Pak Boy pesannya gimana nih untuk ini apakah tetap jadi tanggung jawabnya BNPT Atau BNPT langsung berkoordinasi dengan lintas sektoral Untuk memagari agar konten-konten yang sangat negatif ini dan merusak mental generasi muda kita Terutama bisa mempengaruhi paradigma pikir mereka tentang terorisme bisa kita potong di tengah jalan Gimana Pak Boy? Apa yang dilakukan Pak Boy? Di kesiap siagaan yang artinya kita harapkan menjadi daya cegat dan daya tanpa masyarakat Serta keperluan masyarakat terhadap ancamannya Dengan masuknya mereka melalui saluran-saluran komunikasi sosial media Maka BNPT mengajak kepada semua pihak lapisan masyarakat Termasuk kementerian lembaga secara khusus dengan kementerian kominfo Untuk melakukan penyaringan terhadap konten-konten yang propaganda yang memprovokasi Yang memuatannya adalah tentunya berkaitan masyarakat Dengan mekanisme teror ini Jadi di samping kita juga bekerja sendiri Tentu masyarakat juga perlu diingatkan akan bahayanya konten atau narasi di sosial media Karena sosial media ini harus menjadi ruang publik Yang kemudian tentu harus diwaspadai oleh masyarakat kita Jadi masyarakat tentu harus diminta cermat Memanfaatkan informasi yang baik, mana yang tidak baik Karena kita harus akui ini adalah alam kebebasan Yang setiap saat orang bisa men-share, mentransmisikan berbagai informasi Yang nuansanya adalah berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum Terutama pelanggaran ITE ya Undang-undang ITE, Undang-undang 19 dan 2016 Oleh karena itu kita harus mengingatkan publik kita Bahwa ada konten narasi yang tidak baik, yang negatif Langkah kita untuk kontra narasi, kontra propaganda Untuk meng-contra pemahaman atau penyebar luasan ideologi yang melalui proses transfer tadi Oleh karenanya juga dengan segala jajaran kementerian lembaga Berbagai ilmu masyarakat Kita berharap sama-sama bersatu padu Untuk kita menghadapi konten-konten yang tidak sejalan Minimal tidak sejalan dengan diri-milih leluh bangsa Milih leluh bangsa kita yang berkaitan Ya saya yakin itu ribuan ya Pak Boy ya Ya Saya yakin itu ribuan konten-konten seperti itu dan ini juga jadi kerja keras ya Buat teman-teman di BNPT dan juga di Kominfo ya Pak Boy ya Nah sekarang pertanyaannya adalah Ketika konten-konten itu sudah masuk nih Pak Boy Dan kemudian masuk merasuk jadi paradigma Merubah paradigma pikir tentang kecintaan pada Atau nasionalisme generasi muda kita Tapi kemudian tercuci otaknya dengan tayangan-tayangan yang berbual radikal dan lain sebagainya Dan mengarah ke terorisme Nah bagaimana ini untuk menyadarkan mereka nih Pak Boy Mereka yang sudah terpapar Mereka yang sudah terpapar dengan Paham-paham radikalisme Nanti menjurusnya juga terorisme gitu ya BNPT gimana Pak Boy itu Terutama di bawah komandernya Pak Boy Rafli Amar ini Apa yang dilakukan Pak Boy? Iya belum tentu sepenuhnya terpapar Mereka paham mereka tahu Ada yang sudah terpapar Oleh karena itu upaya-upaya pencegahnya yang harus ditamakan Memberikan penyadaran terhadap konten-konten sosial media Yang memang ada yang bermanfaat Dan ada yang tidak bermanfaat Jadi semua kaitannya dengan proses literasi dan edukasi Kepada masyarakat di dunia maya Jadi ini proses yang tidak bisa sebenar Jadi proses panjang ya Sepanjang masyarakat masih menggunakan sosial media Sepanjang waktu itulah Maka harus kita ini Upaya-upaya edukasi kepada masyarakat kita Karena tentu kita harus waspada Jadi ruang publik dunia maya Tidak boleh akhirnya dikuasai oleh Mereka-mereka yang punya niat Tuhan Tidak boleh dikuasai oleh kelompok-kelompok kriminal Makanya orang-orang baik Harus memanfaatkan dunia maya Untuk tujuan dan kepentingan yang baik Jadi upaya ini harus masih bersama-sama Jadi bukan satu pihak Ini tanggung jawab siapa atau tidak Berarti kita mempromosikan Mendorong kepada semua pihak Untuk menyadari Dari sekian konten-konten yang ada Ada yang tidak bermanfaat untuk masyarakat Termasuk tentunya adalah Kaitan radikalisme intoleran Yang tentunya Sangat mungkin Merubah pola pikir masyarakat Oleh karena itu Kita semua harus cermat Harus secara Cerdas menyikapi Konten informasi Yang terkadang menyesatkan Anak-anak muda kita Jadi dalam rakat perlindungan kepada Anak-anak muda kita Maka proses literasi edukasi Melakukan kontra-radikalisme Kontra-narasi Itu yang hari-hari ya Termasuk ya Dilakukan oleh BNPT Kita punya Perwakilan di 13 provinsi Yang disebut sebagai pusat media damai Mereka juga bersama Melakukan produksi konten kreatif Konten-konten yang membangun semangat Mengwujudkan perdamaian Konten-konten yang semangat Untuk menemukan toleransi Secara berjendian Mereka melakukan diseminasi informasi itu Di wilayahnya, di daerahnya Secara berluasnya Jadi ini prosesnya Tidak pernah berhenti Jadi never ending proses Semuanya berjalan Selama masyarakat Masih Menggunakan Sosial media Sebagai sarana Untuk berkomunikasi Jadi demikian mas Jadi kita harus tidak boleh kalah Tidak boleh menyerah Tidak boleh Karena kalau kita berhenti Kita menyerah Akhirnya Orang-orang yang jahat Masih sosial media Itu yang tidak Kalau tadi kita Pak Boy sempat menyinggung Masalah wilayah ya Pak ya Wilayah Di Purwakarta Di tempat kami Pak Jadi di tempat kami ini Tempat kami bersiaran Di tempat kami Menyebarkan konten juga ya Dan kita banyak sekali Juga meng-counter Informasi-informasi Yang sangat radikal Seperti itu ya Nah Kalau kita berbicara Soal wilayah Pak Purwakarta ini kan terdiri Dari wilayah pegunungan ya Ada pegunungan perbukitan Di saterpencil Dan lain sebagainya Dan fakta Yang terbuka Bahwa Sempat terjadi penangkapan Empat pelaku teroris Dua diantaranya Terpaksa dilumpuhkan Ditembak mati Karena apa? Mereka melawan Nah Uniknya lagi Mereka Yang ditangkap ini Ada di tempat-tempat Yang memang Agak susah dijangkau Agak susah dijangkau Pak Nah Ini bagaimana Pak Agar kita tahu bahwa Waduh ini daerah saya Jangan-jangan ada Ada Bipit-bipit Terorisme gitu ya Bipit-bipit radikalisme Di tempat saya Indikator apalnya apa sih Pak Agar masyarakat Kami terutama Tidak hanya di Purwakarta ya Tapi juga di daerah-daerah lainnya Kondisi geografisnya Sama dengan Purwakarta Pegunungan, perbukitan, pendesaan Dan Antara satu Desa dengan yang itu Agak jauh Pak Nah Ada tips mungkin Pak Atau ada Ada hal yang harus kita lakukan Dari Pak Boy mungkin Agar bisa kami Jadikan sebagai Apa Early warning system ya Detektor dini Radikalisme Pak Gimana Pak Ya jadi Pergiatan Gerakan Terorisme Yang bermuasa Radikal intoleran ini Bergerak secara Laten di Tengah-tengah masyarakat Jadi mereka berbau Seperti biasa Aktivitasnya normal Seperti biasa Hanya memang Mereka Tanpa Bisa tanpa Diketahui oleh Tetanda Oleh lingkungan Melakukan Aktivitas-aktivitas Karena ini seringkali Ditemukan Mereka ternyata Tinggal di tempat-tempat Katakanlah Kos Kontrakan Yang tentu Diketahui oleh Ibu Pemilik kos Ibu pemilik kontrakan Jadi Yang terpenting Adalah Kewaspadan Yang ekstra Terhadap orang-orang Yang Baru Masuk ke wilayah kita Jadi RT RW Setidak-tidaknya Menyadari Bahwa ini orang baru Mereka Berkerjanya apa Keliatannya apa Dalam Kuali-kuali Di rumahnya Ini Kepedulian-kepedulian Ini yang Ditumbuh Kembangkan Karena Tempat mereka Bertinggal Di Satu kawasan Belum tentu Menjadi tempat Tujuan mereka Untuk melakukan Kenyataan Jadi mereka Yang bisa Sangat mungkin Kejahatan itu Jauh dari tempat mereka Tetapi Yang terpenting Ketika ada Orang asing Yang Bukan warga Setempat Kemudian Aktifitasnya Mungkin Agak Tertutup Kemudian Tidak Tidak secara Transparan Menjelaskan Profesinya Tentu Ini bisa menjadi Semacam Early work Untuk Aparat-aparat Depan Mulai dari RT RW Untuk dapat Menyentuh Lebih jauh Menyentuh Dalam hal ini Mencari tahu Kemudian Berkoordinasi Dengan Aparat-aparat Amanon yang Terdapat Kemudian Saling Tukar-menukar Informasi Sehingga Tuaspadaan ini Akan tumbuh Jadi kita Tentu Berpikir positif Terhadap Semua Aktifitas masyarakat Tapi kita Tentu Waspada Cara-cara Mereka Yang Sifatnya Latek Yang melakukan Aktifitas Sepertinya Normal Layaknya Masyarakat Pada umumnya Tetapi Secara khusus Ternyata Mereka punya Aktifitas-aktifitas Yang layak Untuk Kita cari Jadi Istilah Kepedulian Yang Diterlukan Dari lingkungan Wilayah kita Akan Terbebaskan Dari Orang-orang Yang Punya Niat Jahat Dan Mungkin Mereka Jual Dengan Kepedulian Kita Risi Dan Ada Semacam Efek Biter Kepada Mereka Artinya Mereka Tidak Nyaman Jadi Mereka Meninggalkan Tempat Itu Pindah Lagi Di tempat Lain Di tempat Lain Yang terpenting Sama Tidak Begitu Untuk Kepedulian Yang Diwujudkan Oleh Masyarakat Ini Sangat Penting Jadi Jangan Acu Tidak Acu Kita Tidak Tahu Siapa Orang Pendatang Baru Atau Baru Yang Ditu Oleh Aparat Indonesia Kadang-kadang Sudah Terpampang Dalam DPU Ternyata Mereka 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 Di sekitar Inilah Yang Terpenting Antara Kepedulian Kita Tingkatkan Sama-sama Kita Koordinasikan Kita Sinirikan Antara Temuan Masyarakat Dan Petugas Bahwa Bahwa Kita Harus Waspada Adanya Proses Transformasi Ideologi Yang Dilakukan Oleh Pihak-Pihak Terbentuk Dimana Ideologi Yang Coba Dia Sampaikan Kepada Masyarakat Kita Adalah Ideologi Yang Bertentangan Dengan Nilai-nilai Luhur Bangsa Kita Tidak Sejalan Dengan Ideologi Negara Kita Yang Berdasarkan Pancasila Jadi Kita Harus Waspada Oleh Karena Itu Kita Sudah Punya Ideologi Negara Ideologi Pancasila Yang Merupakan Warisan Dari Luhur Kita Karya Agung Yang Sangat Bagus Kita Pahami Hal Tersebut Kemudian Kalau Ada Hal Yang Bertentangan Tentunya Kita Terus Waspada Apa Kemana Mereka Tujuannya Kemudian Tentunya Perlu Kepedulian Bersama Di antara Seluruh Warga Negara Untuk Mendeteksi Adanya Potensi Ancaman Kejahatan Terorisme Mulai Dari Benih-benih Radikalisme Intoleran Jadi Kalau Sudah Ada Benih Suara-suara Ataupun Mendapat-pendapat Yang Sifatnya Mengarah Kepada Suatu Sikap Radikal Dan Intoleran Itu Bisa Berkejut Kepada Hal-hal Terkait Kejahatan Dan Oleh Karena Itu Persepadai Hal-hal Yang demikian Dan Secara Cerdas Tentu Masyarakat Diharapkan Diharapkan Untuk Dapat Menyimak Kemudian Tidak Terbawa Dengan Adanya Ajakan Provokasi Hasutan Al-hal Yang Mengaruhkan Terjadinya Sebuah Kondisi Yang Tidak Baik Artinya Tidak Sejalan Dengan Norma Hukum Yang Ada Di Negara Kita Tidak Sejalan Dengan Ideologi Negara Kita Yang Terakhir Tentunya Perlu Kerjasama Semua Pihak Jadi Kerjasama Ini Adalah Tentu Tokoh Tokoh Masyarakat Tokoh Adama Tokoh Adat Setempat Dengan Aparat Negara Yang Terdepan Tentunya Harus Saling Berkomunikasi Kerjasama Saling Tukar Menukar Informasi Dan Juga Mencari Solusi Yang Terbaik Agar Wilayah Tempat Kita Dalam Keadaan Aman Kondusif Dan Terbebaskan Dari Berbagai Potensi Ancaman Yang Membahayakan Masyarakat Kita Bahkan Tentunya Bukan Masyarakat Kejahatan Keluar Islo Atau Itu Bahkan Tidak Bisa Kejahatan 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 Alkobal Itu Juga Sesuatu Yang Membahayakan Masyarakat Kita Kira-kira Demikian Mas Baik 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 Rafli Amar Komjen Terima kasih Banyak Pak Boy Waktunya Di selesai kesibukan Masih Menjidikan Waktu Untuk kami Di FAMS TV Dan Semoga Obrolan kita Surah hari ini Bermanfaat Bagi masyarakat Tidak hanya Di daerah kami Tidak di seluruh Indonesia Di Apa namanya Seluruh dunia Juga Biar mendengar Dan apa-apa Yang harus kita lakukan Masyarakat Juga jadi Terima kasih Komjen Boy Rafli Amar Ketua BNPT Republik Indonesia Waktunya Terima kasih Assalamualaikum Pak Boy Waalaikumsalam Untuk teman-teman Di perubahan Baik Terima kasih Baik Pemirsa Demikian Tadi Abrolan kita Bincang-bincang Singkat kita Dengan Komjen Boy Rafli Amar Ketua BNPT Republik Indonesia Ada pesan-pesan Bagus Yang tadi Sempat Disampaikan Oleh Beliau Dan Semoga saja Ini jadi Early Warning Juga buat kita Bahwa kita Tidak berlilikan Begitu saja Dan permasalahan Teroris Memang Tidak hanya Bisa ditangani Oleh satu pihak BNPT Polisi saja Atau Pendekat hukum Tapi harus Kita tangani Secara bersama-sama Harus kita hadapi Secara bersama-sama Saya Ronny Untuk kesempatan Hari ini Terima kasih Bersama Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita ketemu lagi Di Ronny Times So next times Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax